Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semua Yuk, kita mulai untuk membahas coding dengan Vython Untuk membuat interface program with Jewy T. Ginter Yang akan menyelesaikan permasalahan dan persamaan itu Itu yang kita bahas dengan statics Untuk change of the eye diameter green, the tension stress, and shear stress Saat ini kita langsung saja mulai membahas dari algoritma pertama yaitu Untuk membuat structure code Itu harus kita mulai dari awal Itu untuk input modul dari... Sliber ini Yang pertama itu kita gunakan modul T. Ginter Dan ini untuk membuat interface Clarity button, box, text, frame, dan lain-lain Nah itu akan membuat Hasil dari code itu lebih menarik Dan atraktif dan interaktif Lalu kita saat ini Menggunakan Net plot-tip Net plot-tip itu untuk Menu Menampilkan hasil code Dari Nets Equation Itu berupa plot-plot Itu bisa berupa single code atau graphic Itu nanti bisa ditambilkan dalam platform 2D atau 3D Nah untuk mengkalkulasi Persamaan matematik To statics Itu bisa menggunakan modul library dari Net Nah semua itu harus di input dalam import Digumen import Nah ini saya Sudah menginput berbagai macam Modul agar Apapun yang bisa input ikut itu bisa Terjalankan proses dengan baik Ya kita lanjutkan disini Selanjutnya adalah Membuat Geometri Atau window Dari Tecender Geometri Ini adalah struktur code-nya Disini kita awalnya dengan turut DJ Terus kita bisa menentukan konfigurasi Dari geometri ini ukurannya Dan ini judulnya Biji ini adalah Merupakan background yang saya Nanti utamakan warna merah Lalu ini untuk code untuk frame Dengan lebar dan tinggi Yang ini bisa disesuaikan dengan Lalu saya tambahkan push untuk time Jadi waktu update saat User menggunakan program itu Bisa kelihatan Bisa ditambilkan pada Windows Geometri Lalu yang selanjutnya adalah Ini untuk Tadi untuk menampukan Tampilan Tampilan dari judul terbuk Ini saya judulkan chain of enabled Duitention and shield stress Ini untuk Saya gunakan Warnanya adalah blue Dan ini saya ingin untuk font Font text nya Baim ini bisa diambil dari beberapa Dari words Yang ukuran Seperti ini Ini untuk posisinya itu di rows 0 Column 0 Dan ini untuk posisi tadi Local time Local Waktu update yang telah ditunjukkan ini Posisi dengan code seperti ini Lalu selanjutnya adalah Pendefisi Pendefinisian Untuk Beberapa objek Nanti Objek Bisa di Artikan sebagai Comment terlalu Yang nanti bisa diaktifkan Nah ini sudah Structure code nya Ini untuk Result Jadi langsung Saya masukkan pada saat User input variable Variable Numerikal Tentu Atau menghasilkan Result yang berdasarkan Definisi ini Nah Definisi ini Sudah saya Scoop secara struktur Nanti untuk Inputannya ini Penyebabkan nilai Dari variable yang akan dihitung Lalu Lanjut ke Proses matematikanya Proses Proses persamaan Statics Yang akan di input disini Jadi step nya adalah Input variable Variable itu akan digunakan Untuk Penghitungan Persamaan Statics Yaitu Lanjut Dengan Semukan looping Dan Else Untuk hasil yang berbeda-beda Ehm Dan Di Sistem juga Bisa ditambahkan Hasil Atau DPT Diameter of Ehm Due to Tensil stress Dan diameter Due to Shield stress Tensil I Nah ini Code untuk menampilkan Hasil Perhitungan Untuk menampilkan Dalam Bentuk 3D Ini Projection in 3D Projection in 3D Ini adalah Posisi dari masing-masing Ya Ini F ST NDPT Ini artinya adalah posisi X X Ehm X Semu Y dan Semu Z Jadi diartikan Semu X ini sebagai F atau Force Tadi sudah di definisikan Lalu Semu Y sebagai Tensil Strength Dan Semu Z ini ditampilkan dengan warna merah nipsi ini markennya bentuknya O dan bentuknya dalam O ini ada terdapat di list untuk lalu ini adalah setiap platform 2D atau dua dimensi ini saya sudah buat dua hasil dari dvd dan dps ini bisa dilihat X-label bersama-sama terus ini untuk menurutnya jadi itu adalah untuk space atau jarak antar hasil kita lanjut nah ini untuk ini adalah strukturku untuk menghasilkan atau menampilkan hasil kota di tanpa ini tidak akan terpampil tapi dengan pilih disusun ini akan menampilkan hasil pop-up 2D dan 3D yang selanjutnya adalah menampilkan kode untuk dari sistemnya itu definisi buat klik nanti akan digunakan pada kalkulator jadi untuk input number dan nanti bisa menghasilkan hasil nomor yang sesuai dengan input untuk kalau dispey ada equals dan exit nah exit ini root destroy berarti semua yang sudah diambilkan itu dihancurkan atau destroy dan dikeluar dari program Windows ini adalah karena utama aja gt kinter jadi disini pakai definisi coexed dari gt kinter dia adalah saya menambahkan push reset ini berarti input-input tadi itu berupa force and silensi ritu yang bisa diinput itu bisa direset atau diulang kembali ke posisi blank blank object selanjutnya ini saya set closing button jadi ini adalah beberapa button itu sekitar 17 button itu ada besi angka 789123 sampai 9 itu ditentukan dengan dikonfigurasikan di set dengan ada warna terus fontnya font angka ada huruf lalu ada ukuran terus ini adalah teksnya, teksnya itu sesuai yang ditentukan ini warnanya, perubu saya samakan semuanya dari triat rapih dan ini komennya, jadi ketika button ini diklik komen yang tadi ditentukan button klik itu akan terjalankan, terproses kita lanjutkan ke force, ini string fireable ini untuk meng-set string string force tensil shear dengan tensil shear nanti akan digunakan pada teks button disini ini di set fireable text and box itu sama nanti untuk ini adalah membuat button dan teks boxnya jadi teks box itu untuk meng-input variablenya tadi untuk perhitungan dan bisa juga dikurangkan untuk menampilkan hasil dari perhitungan itu dengan awal menentukan komen-komen yang berbeda ya untuk ini kan force tensil shear ini nanti adalah sebagai input ya dan diameter ini untuk hasilnya nanti adalah teks-teksnya posisi, warna dan sebagainya dan lalu ini adalah button-nya ini button result result adalah button-nya tadi untuk menghasilkan maka menghasilkan hasil perhitungan statics itu berdasarkan komen tadi yang sudah diantukan asap plus ini juga reset sesuai dengan jadi button itu ditentukan dengan sesuai komen yang sudah ditentukan tadi reset seterusnya adalah definisi untuk equation jadi saya dalam platform ini terdapat berbagai macam tools tadi ada untuk waktu time information update saya ticu windows untuk box dan teks itu nanti untuk input variable dan ada tools untuk information yang berisi informasi mengenai variable yang digunakan dalam persamaan statics dan equation nah untuk menampilkan equation itu dibuatkan code yang diawal dengan definisi equation yaitu root C membuka atau membuat windows dikit terlagi dengan konfigurasi posisi ukuran yang sebagainya jurni dan judulnya variable and equations ini adalah info informasinya yang ditampilkan tapi diambilkan dengan costpes seperti berikut tidak akan konfigurasi font ukuran bolt atau tidak terus langsung teks variable variable nya adalah nanti bisa force sensor shear dan diambilkan dan diambilkan dan diambilkan ini kita warna sebagai yang sudah diambilkan black white dan diambilkan dan lain-lain lalu dilanjutkan ini adalah untuk equation itu ada nanti juga disebutkan dan untuk button tersebut button tersebut disebut equation nanti di difinisikan dengan code berikut ya sebagai konfigurasinya ada yang sudah ditunjukkan nah untuk teksnya ada information jadi untuk button dengan text information nanti ada command equation kita diklik ketika klik button sebut command equation yang tadi sudah ditunjukkan itu reposes atau dalam nah ini adalah text yang terpenting atau code terpenting untuk menghasilkan output dari seluruh text yang tadi kita sudah strukturkan ini adalah root menu atau masuk dalam hasil dari code kita yang kita nimpil di show untuk melihat plot nah sekarang kita mulai kita coba start nah ya ini adalah hasil dari code yang sudah kita buat strukturnya nah ini kita bisa lihat untuk background kita buat dari warna merah pas dengan apa yang kita tunjukkan ini change of point yang terhubung kesehatan series terhasilnya sebagai judul dan ukuran warna dan posisi yang sudah tepat di dalam lalu dibawah dia adalah posisi dari waktu time update time update ini yang saya gunakan untuk waktu sekarang kita proses dari code yaitu warna yang juga tepat dan posisi tepat ini adalah force jadi untuk text text label dan box yang sudah sudah diunjukkan force dan stress memiliki command input untuk variable nanti itu dimasukkan dalam perhitungan ketika kita mulai lalu untuk pindahin meter ini menampilkan hasil dari perhitungan untuk tensil dan shear yang sudah diunjukkan sudah diunjukkan untuk pertama setes kalkulator kita tes dengan berangga 99 misal masih apa satu tepat nah dengan ini untuk nomor sekompleks apapun serumit apapun akan menghasilkan hasil yang tepat oke jadi coba kita untuk tambah 8 oke tepat menambut menghasil untuk terusnya sama dengan kalkulator pada bumi dan kita lanjut ke definitions ini adalah yang tadi kita gunakan untuk button informasi resi informasi mengenai ekosin yang kita lakukan kita coba klik nah sudah terlihat terlihat variable dan equation ini dengan satu satu nya force dan mutan dan stress dalam ini equation nya tadi sudah diunakan juga ini bisa kita lihat nah langsung selanjutnya selanjutnya adalah kita tes untuk meng-input misalkan contoh force 10.000 lalu tes search kita input 100 lalu share search kita input 80 nah untuk memproses peritungan ini kita mulai dengan result kita coba nah pada saat ini langsung muncul nah ini adalah hasil dari ini kita harus input lagi jadi kita saya buat terpisah 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 biar lebih pesat memperoleh result dan plot itu lebih baik kita coba ikut dengan variable numerical yang sama lalu kita lihat maksudnya ya langsung show menampilkan hasil dalam 2D platform ini kita lihat G dalam B metropin dan Y dan X dan X dan X yang intensi stress B dan X kita lihat disini untuk X sama dengan 100 kita bisa lihat Y atau special stress sama dengan 11,28 dan ini untuk surya stress kita lihat X menerima dulu kita lihat Y sama 8,9 jadi bisa ingat 19,28 dan 8,9 sekarang kita lihat untuk ini sama ini free free move 360 coordinator jadi X Y Z kita bisa gerakan seperti ini untuk bebas nah bisa melihat diagram atau code ini juga sama jadi tadi sudah temukan X itu sumber X sebagai force sumber sebagai tensel stress dengan sumber Z sebagai order of pin dengan nilai yang sama bisa dilihat dan ini juga sama dengan tadi sudah diperlindungan sekarang kita lihat ke nah ini adalah perform yang lebih sedikit ini kita disudih kita input dan kita lihat hasilnya ini dalam bulan pembulatan pembulatan jadi tensil stress tensil dari meter 11 meter ini dengan 9 untuk detailnya adalah 11 28 dan 8 9 sudah tepat untuk dari metropik yang juga lanjutkan ke jgit kinter sama sudah benar juga pilihan dari tensil 11 28 dan pin meter 8 9 selanjutnya terus yang ingin dipaporkan adalah mengenai tools function dari reset reset tadi adalah mengubah force tersilin stress ini menjadi blank atau sedikit noro kita coba ya dengan ini bisa kita input lagi jadi bisa sebagai software untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang kita menentukan itu statics jadi input berapapun hasil menghasilkan perhitungan yang tepat terima kasih atas perhatian dan itu semoga ini yang disampaikan dapat bermanfaat jauh yang dapat dikembangkan terus oleh para minah untuk menghasilkan permasalahan yang lebih kompens terima kasih salam roki wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi sub indo by broth3rmax